Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman sekalian hari ini kita bertemu kembali di perkuliahan antropologi Indonesia atau antropologi bagaimana kabarnya semua baik saja pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang asal-usul manusia baiklah kita mulai dari teori-teori tentang asal-usul kehidupan manusia asal-usul kehidupan sebelum kita membahas tentang bagaimana manusia itu berasal dari mana kemudian ada ras saya akan kita bahas dalam materi ini bagaimana dari mana dan bagaimana kehidupan itu muncul pertama kali di bumi terus apa makhluk pertama yang diciptakan dan kemudian bagaimana pendapat agama tentang teori ini bersinggungan dengan ilmu pengetahuan apa makhluk pertama yang muncul atau hidup di situ akan di bumi apakah lebih ada pertama kita mengkaji tentang teori ilmu pengetahuan mengenai asal-usul kehidupan di dunia ini ada banyak sekali teori diantaranya diantaranya ada teori abiogenesis atau generatio spontanea atau juga ada teori biogenesis yang mana teori abiogenesis ini diprakarsai oleh seorang filosof kenamaan yaitu Aristotelis kemudian ada teori biogenesis makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup ini berasal dari percobaan Redi percobaan Spalanzani kemudian percobaan Pasir gitu ya Nah ada juga teori kosmozoa kehidupan berasal dari tempat lain di alam semesta Nah ini menarik kemudian ada juga evolusi kimia kondisi bumi yang primitif sangat mendukung reaksi kimia untuk sintesis bahan organik kompleks evolusi biologi makhluk hidup pertama itu merupakan hasil dari evolusi molekul yang anorganik bukan organik yang pertama tentang teori abiogenesis a bio a itu tidak bio itu artinya hidup genesis artinya pembentukan intinya teori ini mengatakan bahwa kehidupan itu berasal dari materi yang tidak hidup atau bisa juga dikatakan benda mati dan pembentukannya terjadi begitu saja secara spontan nah ini teori abiogenesis yang diperakarsai oleh Aris Hesterius contohnya ya cacing berasal dari tanah gitu ya cacing belatung berasal dari daging busuk kita kan sesuatu yang mati gitu ya kemudian ada teori abiogenesis bio artinya hidup genesis artinya pembentukan kehidupan itu berasal dari makhluk hidup pula ya ada tokohnya Pardus Koredi Lazarus Palazin ya ini anda bisa baca gitu ya sebagai macam terjadinya asal-asal kehidupan dari percobaan kredi ya ada apa tokres yang ditutup rapat ada yang dipiarkan terbuka ada yang ditutup dengan air dengan kasar kain kasar gitu ya nah ini berbeda-beda hasilnya gitu ya nah kemudian ada percobaan sepalan zani ini ya itulah sebagian daripada teori asal-mu asal kehidupan yang terjadi dalam semesta ini untuk teori selanjutnya silahkan anda baca dan kita beralih sekarang ke materi selanjutnya yaitu tentang asal-usul kehidupan di mana-usul di mana-usul di mana-usul di mana-usul di mana-usul di mana-usul dan